bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum mams kembali lagi di youtube channel aku kali ini mumpung bayi besar aku masih tidur jadi aku rencana mau buat mie hijau untuk makan siang anak-anak aku check it out mams untuk mie nya ini aku pilih yang dari brand Morinaga dia varian rasanya celor pertama-tama minyak direbus dulu dua sampai tiga menit setelah itu setelah direbus 23 menit dipiriskan nah setelah dipiriskan ini biasanya sih aku campur minyak satu sendok biar minyak nggak lengket terus aku taburin lada-lada putih ya mams setelah itu Oh iya ini bahan tambahannya ya udang mulai deh kita numis masukkan udangnya tambahkan air secukupnya kecap gula dan mie hijau nya diaduk-aduk deh mampung bayi cara jadi selamat menikmati habis makan siang cek bayi kecil nah ini dia penampakan padahal tadi pagi ini sudah dirapikan loh mams tapi gitu deh namanya juga punya banyak anak pasti beberapa menit kemudian bakal kebongkar lagi setuju gak mams ngacung dong yang samaan kayak aku he he nah rencana hari ini aku bakal redekoret ruang tamu aku untuk dikembalikan sebagaimana fungsinya kan kemarin tuh nyatu sama galeri jualan aku aku coba pisah mudah-mudahan bisa ya gedeat mams terus 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 selamat menikmati sambil nunggu hasilnya aku cerita dikit ya mams jadi gini kemarin kan aku tuh lama banget vakum dari kegiatan bersih-bersih rumah kayak gini maklum dikasih rejeki mengandungnya putus nyambung jedahnya cuma sedikit dan itu dipakai buat istirahat nah di waktu yang peralihan itu aku suka banget nonton youtube nah nonton yang ngebersihin-ngebersihin begini nah terinspirasi dari itu makanya aku buat juga video-video kayak gini dengan harapan sih sama aja kayak aku bisa menginspirasi mams yang barangkali masih mikir-mikir buat ngebersihin rumah masih capek ngurus ini ngurus itu disempatin deh mams asik kok biar aku lebih semangat lagi untuk bikin video-video lainnya yang barangkali bisa menginspirasi disupport dong channel aku mams disubscribe di like di komen kan di subscribe itu gratis jadi jangan lupa ya mams nah setelah digeser-geser di makeover sedikit-sedikit ini deh tampilan barunya dan seperti biasa bayi besar aku ada disitu bagi cerita dong mams mams sukanya rumah bergaya apa kalau aku sih skandinavian minimalis yang ada unsur industrialnya gitu komen ya mams segini dulu aja ya mams jangan lupa like subscribe aktifkan loncengnya dan kalau bisa bagikan sebanyak-banyaknya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye